Gimana sih cara gambar harpa yang estetik? Pertama, buat 2 garis vertikal dengan pensel sebagai patokan, lalu lingkaran di atasnya dan huruf C yang panjang di bagian bawah seperti ini. Buat 1 garis lagi yang searah di bawahnya tapi lebih panjang ya. Dari atas lingkarannya, tarik garis lengkung kayak gini, dilanjutin dengan garis lurus yang miring menyatu ke garis yang paling bawah ini. Buat 2 garis lagi di dalamnya dengan cara yang sama kayak sebelumnya. Jangan lupa buat 1 garis lengkung terakhir di dalamnya ya. Nah, sebelum kita lanjutin buat tebelin harpanya, di atas harpanya, kamu bisa tambahin bunga-bunga, daun-daun, dan sulur-sulur kayak gini. Bunganya bebas ya, mau pake apa aja. Kalau di sini, aku pakenya bunga pion nih. Buat bunganya nggak terlalu rapi, nggak apa-apa ya, biar ada kesan naturalnya. Aku juga tambahin di bagian bawah dan belakang harpanya biar lebih rame. Nah, sekarang kita tebelin seluruh outline harpanya. Di lingkarannya, aku buat motif spiral, dan di garis panjang ini aku buat persegi-persegi kecil yang bertumpuk-tumpuk di ujungnya sebagai ornamen tambahan. Oh ya, garisnya jangan sampai nimpas sulur-sulur daunnya ya. Lalu di sini, tambahin garis yang tipis-tipis banget sebagai senar harpanya. Terakhir, untuk kasih kesan estetik, kamu bisa tambahin awan-awan di belakangnya, garis lingkaran putus-putus, dan sparkle di sekitarnya ya. Kalau kamu mau tambahin afirmasi atau quotes apapun di bawahnya, juga bisa ya. Oh ya, di bagian tongkat panjang ini, aku tambahin seluruh daun yang melilit biar tambah lebih estetik. Di senarnya ini juga ada yang aku tambahin. Nah, udah selesai. Dan jadi deh!